Sahabat belajar, berjumpa kembali dengan saya, Mr. Dana. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penggunaan Google Sites sebagai profil tugas sekolah. Jadi ikuti video ini, bisa ditonton dan sambil praktek. Ketika penjelasannya terlalu cepat, videonya bisa di-pause atau dihentikan dan di-play atau dilanjutkan. Baik, kita akan memulai penggunaan Google Sites untuk profil atau tugas di sekolah. Yang pertama, kita buka menggunakan akun belajar ID. Jika sudah mendapatkan akun dari operator sekolah, jika tidak ada, maka bisa menggunakan akun Gmail. Kepada peserta didik yang sudah mendapatkan akun belajar ID, wajib menggunakan akun belajar ID. Jika belum, silakan tanyakan ke operator sekolah atau ketua PKBM Taman Eden Cimbaran. Untuk yang bersekolah di Taman Eden, silakan tanya kepada kami. Baik, kita akan lanjut. Yang pertama adalah buka Google Drive. Di mana Google Drive ini berada? Jika kita klik Google Pencarian. Coba saya stop share. Google Drive itu ketika kita membuka Google Pencarian seperti ini. Kita menuju ke Google Pencarian. Tinggal pilih saja titik 9 yang ada di kanan atas. Saya ulangi lagi. Ketika kita membuka Google Pencarian, seperti ini yang paling umum. Silakan buka titik 9 yang ada di kanan atas. Di sini ada Google Drive. Simbolnya adalah segitiga, bijau, biru, dan kuning. Seperti itu. Sekarang saya tinggal klik, tinggal buka saja Google Drive-nya. Tinggal buka Google Drive. Ketika sudah terbuka Google Drive, sekarang saya akan menuju ke Google Drive. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini dia tampilan Google Drive. Kita tinggal pilih saja folder pelatihan atau penelitian kecilku. Folder yang pada pertemuan pelatihan lalu kita sudah buat. Sekarang saya tinggal cari penelitian kecilku. Ini dia foldernya. Sekarang kita akan buka Google Sites. Di sini ada tanda tambah. Lalu pilih lainnya. Dan di bawah di sini ada Google Sites. Tanda tambah. Pilih lainnya Google Sites. Di sini kita akan mulai buat untuk Google Sites. Nah, jangan lupa buka Google Drive. Setelah buka Google Drive, pilih tanda tambah. Pilih lainnya dan menuju ke Google Sites. Sekarang kita akan fokus di sini. Yang pertama di sini, ini adalah tampilan situs atau menu-menu pembentuk situs kita. Jadi kita akan lihat di sini adalah tampilannya. Kemudian sebelah kanan ini adalah menu-menunya. Nanti silahkan di-explore menu-nya. Jika kita ingin membuat situs, kita akan edit. Yang pertama, ini edit standar. Ketik nama kita masing-masing. Selesai. Standar yang bisa saya berikan seperti ini. Kita akan belajar bisa mengolahnya sesuai dengan minat dan juga kesesuaian. Jangan lupa kita harus menyesuaikan dengan responden atau penonton. Jangan disesuaikan dengan keinginan kita. Di sini jika kita ingin mengganti background, silahkan. Tinggal upload dan cari gambar yang sesuai. Jika kita upload, nanti akan seperti ini. Saya akan pilih background-nya dari gambar yang ada di laptop kita masing-masing. Kemudian hal pertama yang perlu kita lakukan adalah kita akan mulai merinci tugas-tugas kita per mapel mata pelajaran yang sudah diujikan. Yang pertama, di sini adalah Keterantiban Pemberdayaan. Yang pertama, ini adalah berkebun. Ini kita sesuaikan. Judulnya jangan terlalu besar. Misalnya kita pilih 24, lalu tulisannya adalah areal. Kemudian fotonya nanti harus diisi dengan foto berkebun kita masing-masing. Kita bisa upload dari laptop kita. Jika sudah ada foto berkebun, silahkan. Namun jika belum, kita harus foto dulu. Saya akan ambil sembarang foto di sini yang sesuai saja sebagai contoh. Ini sudah ada fotonya. Bisa disesuaikan besar-kecilnya. Kemudian tampilan judulnya dan kita tambahkan deskripsi. Gambar di samping. Ini deskripsinya bebas yang penting menceritakan. Adalah kegiatan berkebun saya di sekolah. Saya menanam pohon pepaya dan seterusnya. Silahkan diceritakan. Ketika fotonya ini besar, kita bisa besarkan fotonya. Untuk menyeimbangkan dengan judulnya. Seperti ini. Jadi tugas untuk pertemuan pertama seperti ini. Besok atau pertemuan selanjutnya, jika ada ujian lagi, kita tinggal tambahkan di sini. Kita tinggal tambahkan. Di sini menunya tambahkan lagi. Isi fotonya. Saya akan coba isi lagi. Isi fotonya. Kemudian tentunya di ujian yang kedua. Misalnya keterampilan wajib art. Nanti tinggal disesuaikan. Jangan sampai ini yang terlalu besar dari yang judul lainnya. Kita samakan. Jika areal 24, semuanya areal 24. Tinggal kita isi. Isi deskripsi. Seperti itu. Kemudian langkah terakhir. Kita sebelum mempublikasikan, kita beri nama situsnya dulu. Situsnya beri nama peserta didik masing-masing. Jika saya misalnya dana, kita tutup dengan sekolah kita. Taman Eden. Kita akan lihat tampilannya di sini. Tampilannya ada pilihan laptop, tablet, dan telepon. Atau gawai. Kita harus pilih yang gawai dulu karena dia tampilannya lebih ramping. Di sini ada nama situsnya. Nama saya. Kemudian foto. Ada judul dan keterangan. Seperti itu. Foto, judul, keterangan. Jika ini sudah sesuai, sudah pas. Di tengah ukuran besar kecilnya. Kita bisa tutup. Dan sekarang kita akan publish. Untuk mempublish di sini ada tombol publikasikan. Di kanan warna biru. Kita publikasikan. Alamat webnya nanti bisa alamat web yang tadi. Dana Taman Eden. Itu jika sudah digunakan tinggal dikelola saja. Misalnya ganti nama depan yang lain. Indah, bagus. Sampai dia bisa. Kemudian jangan lupa kelola. Karena di sini ada pertanyaan. Siapa yang dapat melihat situs saya? Semua orang di kementerian. Nah, ini harus dikelola. Di luar kementerian juga bisa lihat. Artinya yang bisa lihat hanya akun belajar ID. Kita mau yang orang tua kita juga ingin lihat. Kepala sekolah, guru-guru yang mereka belum punya akun belajar ID. Ini harus dikelola. Ini harus diupdate. Ini harus diupdate. Situs yang dipublikasikan. Di klik saja. Kementerian pendidikan ini dipilih menjadi publik. Ini diubah menjadi publik. Selesai. Kemudian situsnya kita publikasikan. Nah, situs kita sudah dipublikasikan. Bagaimana caranya membagikan link-nya? Nah, ini di sini. Kita klik. Salin link. Kemudian link ini akan kita salin ke WA Group atau Google Classroom. Sebagai latihan awal, salinlah link-nya pada Google Classroom. Selamat mencoba. Demikian pelatihan kita. Sebagai kegiatan peringkas ujian atau asesmen minggu ini. Silahkan dibuat. Bagian yang pertama adalah keterampilan pemberdayaan berkebun. Terima kasih dan selamat mencoba.